Intro Halo selamat pagi pemirsa apa kabar anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai anda dalam berita Papua. Bersama saya Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan tiga berita utama kami hari ini. Kecelakaan beruntun di Jembatan Maro Merauke, seorang pengendara tewas. Melawan aparat saat beruncuk rasa, dua pemuda ditetapkan tersangka oleh Polresta, Jayapura Kota. Pohon tumbang di Merauke sebabkan kemacetan panjang. Kecelakaan beruntun terjadi di Jembatan Maro Merauke, Papua Selatan. Empat sepeda motor secara beruntun menabrak mobil pick-up yang melintas di atas Jembatan. Akibat tabrakan ini, salah satu pengendara bernama Genta Aji terpental ke Sungai Maro dan tewas di lokasi kejadian. Jembatan yang sempit diduga menjadi pemicu kecelakaan. Selain itu, korban Genta Aji diduga memacu kendaraannya secara ugal-ugalan sehingga sepeda motor tersenggol mobil. Kasus laka lantas yang terjadi tadi malam sekitar jam 19.30 yang terjadi di Jembatan Tujuh Wali-Wali, ini adalah laka beruntun di mana pengendara roda dua akan melambun rekannya di depan karena kecepatan tidak bisa mengendalikan kendaranya sehingga menyenggol rekannya. Setelah itu, korban terjatuh ke arah kiri, terseret dengan motornya dan terjun ke sungai. Sedangkan yang rekannya yang satu jatuh ke sebelah kanan sehingga bertabrakan dengan mobil Hilux. Korban yang jatuh ke sungai membutuhkan waktu kurang lebih satu jam atas kerjasama dengan pasarnas, kepolisian, maupun masyarakat setempat. Empat sepeda motor dan rekan korban saat ini diamankan di Mapol Res Merauke untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara jasad korban Genta Aji langsung dibawa ke rumah sakit dan jasadnya akan diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satuan Res Krim Kepolusian Resor Kota Jaipura menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus unjuk rasa permintaan penentuan nasib sendiri. Kedua tersangka adalah koordinator lapangan yang mengatur jalannya unjuk rasa pada 16 Agustus lalu. Polresta Jaipura menjerat kedua tersangka dengan dugaan tindak pidana dengan sengaja menolak perintah aparat untuk membubarkan massa. Dan sesuai KUHP, kedua tersangka bisa dipenjara selama empat bulan. Ini termasuk kejahatan, termasuk tindak pidana juga, dan ini bukan tindak pidana ringan. Kalau tindak pidana ringan itu ancaman-tindaknya tiga bulan ke bawah. Kalau ini empat bulan, yang jelas atas dasar hasil gelar perkara yang dibimpin oleh Kasat Sersel, perintah pimpinan kita akan melaksanakan proses lanjut terhadap hal maksud tersebut. Ada pun catatan-catatan yang perlu kami sampaikan kepada pekerjaan-pekerjaan penelitian yaitu aksi massa tersebut tidak diketahui atau tidak memiliki legalitas yang berbenang. Kepolisan dan sekian pulang kota telah berupaya melakukan hibuan, berulang-ulang berupaya melakukan penggalangan, sambang, dan berupaya untuk melakukan pendekatan. Namun mereka tetap melakukan hal maksud, sehingga karena tidak diindahkan, sehingga pekerjaan-pekerjaan mengamalkan dua orang yang dimaksud. Pelaku atau nama saudara SL dan saudara OB, kalau diamankan oleh anggota untuk dilakukan pemeriksaan, lebih lanjut. Polisi juga menjerat kedua tersangka karena mendirikan organisasi makar yang bermarkas di Gedung Seni Budaya Expo Wainah. Waka Polres tak bertekad akan tetap memproses para tersangka hingga ke pengadilan agar kasus ini tidak terulang kembali. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Saat reskrim dan saat polair Polres Merauke, mereka ulang kasus pembunuhan terhadap nakoda kapal Arujaya 3 bernama Arifin. Proses mereka ulang dilakukan di atas kapal Arujaya 3 yang sandar di pelabuhan rakyat Gudang Arang, Merauke. Polisi meminta Immanuel yang menjadi tersangka otak dari pembunuhan ini untuk memperagakan perbuatannya bersama lima nelayan lain yang hingga kini masih buron. Pembunuhan terjadi saat korban Arifin sedang tidur. Tersangka Immanuel masuk ke ruang kemudi lalu menganiaya korban bersama dengan lima tersangka lain. Tubuh korban kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dibuang ke laut. Hasil menangkap satu orang, laki-laki yang diduga. Sebagai pelaku pembunuhan terhadap nakoda kapal yang beberapa waktu lalu hanyut ya atau apa namanya karam di pinggir pantai ya dengan awak kosong. Jadi memang untuk kejadian tersebut secara chronologis ya ini sedikit menemui titik terang. Namun demikian saat ini Satreskrim dan juga penyidik Polair, Satpolair Polres Merauke dalam hal ini sedang melakukan pemeriksaan secara intensif untuk bisa menemukan pelaku-pelaku lainnya serta membuat runtut chronologis kejadian atau perkaranya. Singkat saja Pak Kapalres, kira-kira namanya siapa pelaku lalu kemudian motifnya seperti apa? Singkat saja Pak Kapalres. Inisialnya IM ya, inisial pelaku yang kita tangkap IM. Untuk motifnya adalah sakit hati terhadap nakoda. Motif pembunuhan adalah sakit hati. Kenam nelayan sebelumnya meminta nakoda agar putar haluan kembali ke Merauke karena hasil tangkapan ikan sudah cukup. Namun nakoda menolak dan meminta terus menangkap ikan karena hasilnya masih kurang. Para pelaku kecewa lalu mereka berkomplot untuk menghabisi nyawa nakoda mereka. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pohon yang terletak di jalan Arafuru, Merauke, Papua Selatan ini tumbang dan batangnya menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena saat pohon tua ini tumbang tidak ada kendaraan yang melintas di bawahnya. Petugas BPBD datang mengangkat batang dan ranting pohon yang menutupi jalan agar pengendara tidak perlu memutar lagi. Tim BPBD meminta warga agar segera menebang pohon besar yang berdiri tepat di depan pohon yang tumbang. Karena khawatir jika ada angin kencang, pohon tersebut juga akan tumbang. Ya ini sebagian dari tugas kami membantu masyarakat ya terkait dengan bencana yang akan lebih besar lagi. Untuk itu kita sebagai tugas ya BPBD membantu masyarakat terkait dengan itu. Ini memang dari permintaan dari masyarakat. Selama sepekan kota Merauke dilanda angin kencang. Kondisi cuaca ini menyebabkan warga khawatir. Sementara di sejumlah tempat di Merauke masih berdiri pohon besar dan sudah tua sehingga rawan tumbang. Mahmat Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS YONIF 503 Mayangkara, Komando Operasi HBMA, Banggelar Semarak Hari Kemerdekaan di wilayah Pos Batas Baru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Duga. Perayaan Hari Kemerdekaan ini diisi dengan berbagai lomba untuk menghibur masyarakat setempat. Seperti lomba tiubalon, estafet air di dalam gelas, berebut kursi, hingga pertandingan bola voli. Kegiatan lomba ini sangat menghibur masyarakat. Saat ini sedang melaksanakan rangkaian perlombaan dalam rangka HUTRI ke-79. Bisa kita lihat di belakang saya ini, antusiasme dari masyarakat memubuh Kabupaten Asmat dalam menyambut dari proklamasi tahun 2024. Mengucapkan terima kasih kepada YONIF 503 yang sudah mengadakan 17 Agustus. Kami sangat senang. Semoga 503 berhasil maksimal. Perlombaan sengaja digelar untuk memeriakan Hari Kemerdekaan dan juga bentuk silaturahmi masyarakat dengan anggota TNI. TNI berharap masyarakat setempat bisa memaknai Hari Kemerdekaan dan bersama-sama menjaga ketertiban masyarakat. Hendra melaporkan dari Nduga, Papua Pugunungan. Ratusan warga kampung Wasur Merauke menikmati perayaan Hari Kemerdekaan yang berlangsung meriah. Berbagai lomba digelar untuk menghibur warga Wasur, salah satunya perang bantal di atas air dan joget balon. Lomba ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga Wasur yang jauh dari keramaian dan hiburan yang marak di kota. Perang bantal menjadi salah satu yang menarik perhatian. Lomba ini tidak hanya seru, namun membuat penonton tertawa. Peserta perang bantal ini adalah anak-anak berusia 10 hingga 15 tahun. Anak-anak perasan ini waktunya cukup menghibur. Ya, sangat menghibur lah, sangat menghibur sekali. Ini acara di sini apa saja boleh digelarik? Macam-macam sih dari kemarin. Dari kemarin acara untuk anak-anak ada makan kelupuk, ada berapengsil, kasih masuk pengsil dalam botol, kelereng juga ada. Selain perang bantal dan joget balon, esok harinya panitia akan menggelar lomba lainnya untuk menghibur rakyat. Bagi warga Wasur, hari kemerdekaan merupakan momen yang ditunggu karena banyak digelar perlombaan untuk menghibur masyarakat. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemuda Kampung Ambai II, Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, menggelar Olimpiade Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar YPK Immanuel Ambai. Sebanyak 54 anak sekolah dasar, kelas 4, 5, dan 6 mengikuti Olimpiade ini. Mereka berasal dari 5 sekolah dasar di Distrik Kepulauan Ambai. Olimpiade Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia dilaksungkan untuk memperingati hari kemerdekaan serta meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di daerah tertinggal. Julianus Karubaba, salah satu pemuda yang menjadi inisiator kegiatan ini berharap Olimpiade ini bisa mencerdaskan anak-anak Papua yang tinggal di daerah dengan pendidikan yang masih terbelakang. Kita melihat bahwa generasi kita, adik-adik kita yang ada di Kepulauan Ambai ini sudah sangat tertinggal. Mungkin kalau belum bersaing dengan anak-anak yang di luar Ambai ataupun di kabupaten lain mungkin agak sedikit tidak mampu untuk bisa bersaing. Kita lihat penyelidikan yang ada di Distrik Kepulauan Ambai ini sangat menurun. Oleh sebab itu, dengan kegiatan ini, kita berharap agar adik-adik kita ini bisa dicerdaskan melalui kegiatan ini, merupakan punya pola pikir secara kreatif, inovatif, dan smart. Dan harapan kami juga kepada pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan juga terlebih khusus pemerintah kabupaten agar mohon diperhatikan pendidikan yang ada di Distrik Kepulauan Ambai. Untuk membangun kami punya adik-adik atau anak-anak generasi Kepulauan Ambai ini menuju generasi yang maju, mandiri, dan menjadi anak-anak yang cerdas di kemudian hari. Perwakilan guru di Kepulauan Ambai sangat mendukung kegiatan ini karena membantu para murid saat belajar di sekolah, khususnya matematika. Ini tidak direncanakan oleh dinas pendidikan atau khusus dari sekolah-sekolah. Tetapi ini kebijakan yang diluat sebagai pemuda, dan ini kami merasa banyak. Karena lewat momen-momen seperti ini, maka kami, Kepulauan Ambai bisa tahu tentang bagaimana, bagaimana, bagaimana anak-anak generasi kami di masing-masing sekolah. Dengan adanya kelihatan ini, maka kami maju kami, sekolah-sekolah, dan di masing-masing sekolah. Peran gereja sangat menentukan perkembangan pendidikan di daerah ini. Namun saat ini, pelayanan pendidikan Yapen jauh tertinggal dibanding daerah lain. Sudah saatnya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dengan menambah guru dan sekolah. Eman Beta melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Setelah proses pencocokan dan penelitian pemilih atau coklit, KPU Merauke saat ini tengah melaksanakan rapat pleno untuk daftar pemilih sementara. Dalam rapat pleno, Bawaslu Merauke merilis sejumlah masalah saat pelaksanaan coklit di beberapa kawasan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari hasil pengawasan Bawaslu, data pemilih ada yang tidak akurat, seperti dalam daftar tercantum warga yang sudah meninggal. Lalu ditemukan kartu keluarga yang tidak terlaras dengan hasil coklit, serta pemilih pemula yang semestinya sudah terdaftar, namun tidak ada dalam daftar pemilih. Kemarin kami sudah melakukan supervisi di sekitar 20 distrik. Ada beberapa catatan, jadi catatan yang kaitannya dengan pengawasan. Hari ini juga kami memberikan jimbauan kepada KPU untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya data nama orang yang sudah meninggal, masih tertera di GPT, dan lain sebagainya. Jadi ada sekumpulan data-data yang sudah ada di sini, yang sudah kami surati. Jadi surat ini harus kami sampaikan kepada pihak KPU untuk memperhatikan catatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Itu masih terdapat saja orang-orang yang meninggal? Ya, ada substansi pencoklitan yang sudah ada dalam surat ini, nanti hari ini kami memberikan kepada pihak KPU. Selain data yang masih orang meninggal, apalagi Pak Ketua aja masuk ke situ? Ya, selain itu kakak yang sudah dicoklit tetapi belum ditempel setikah. Kemudian terdapat para kakak yang sudah ditempel setikah tapi belum dicoklit. Pemili pemula belum terdaftar pada daftar pemili TPS. Kemudian pemili di bawah umur yang terdapat dalam daftar pemilih. Dari hasil pleno, KPU Merauke mencatat jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara sebanyak 166 ribu lebih orang. Muhammad Rituhan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong melantik Samuel Siriwa sebagai penjabat Bupati Jayapura dan Imam Juniawal, penjabat Bupati Sarmi di Aula Kantor Gubernur Papua, Jayapura. Pelantikan ini seiring dengan berakhirnya jabatan penjabat Bupati Jayapura sebelumnya Triwarno Purnomo yang telah menjalankan tugas selama 1 tahun 8 bulan dan penjabat Bupati Sarmi Markus Oktavianus Mans Nembra yang mengajukan pengunduran diri lantaran mencalonkan diri pada Pilkada Bupati Biak Nufor 2024. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta penjabat Bupati Baru memprioritaskan kesuksesan Pilkada Serentak. Amat, lancar, dan dapat menghasilkan Bupati Depaniti. Saya menerima kepada saudara-saudara untuk menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di wilayah tanggung jawab saudara untuk netral. Saya ulangi lagi, untuk netral, tidak ada yang memihak kepada salah satu calon atau pasangan calon. Jadi seluruh aparat sipil nasional atau ASC itu harus netral. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara yang dimanfaatkan untuk kampanye dan sebagainya. Itu saya tegaskan kepada saudara supaya dilaksanakan. Jadi tugas kita ke depan itu sangat berat bagaimana kita menjaga. Untuk itu koordinasi dengan pihak aparat keamanan maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama. Karena kenapa? Papua ini untuk kita, kita untuk Papua. Sehingga hal percaya itu aman dan beneran. Penjabat Gubernur Papua menegaskan, penjabat Bupati yang baru wajib melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 bulan. Dari Kota Jaipura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan segalegus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas saya, Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi. Wanyambi. Bersama kru yang bertugas saya, Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.